Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian makhraj yang ke sebelas adalah makhraj untuk huruf Ra Teman-teman, dimana sih huruf Ra itu? Yaitu punggung lidah menyentuh bagian gusi atas Atau gusi bagian atas Nah kita bisa lihat nih disini nih Disini kita bisa lihat Jadi kalau ini lidah, ini bagian punggungnya Bagian bawahnya sedikit sekali Ini ujungnya kita angkat dikit, ditempelkan pada bagian punggungnya Ditempelkannya ke bagian gusi atas Nah disini ditempelkan Nanti dalam pengucapannya, Ra ini nanti terbagi lagi menjadi dua Ada yang memang Ra-nya tebal Saat dia berharakat fathah ataupun domna Ada nanti kondisi ketika huruf Ra itu tipis Nah bagaimana membedakan pengucapan huruf Ra yang tebal Dengan pengucapan huruf Ra yang tipis teman-teman Nah gini Yang membedakan adalah Ini rumusnya teman-teman sekalian ya Kalau huruf itu dibaca tebal Huruf itu dibaca tebal Maka pasti bagian pangkal lidahnya itu naik ke atas Ya naik ke atas Ini rumusnya Jadi kalau suatu huruf dalam huruf hijaiya itu dibaca tebal Maka rumusnya pasti bagian pangkalnya diangkat Sedangkan huruf-huruf yang tipis tidak mengangkat bagian pangkal lidahnya Ya kecuali nanti huruf kaf ya Kecuali nanti huruf kaf karena huruf kaf itu ketika diucapkan Dia menaikkan pangkal lidahnya Nah sama kasusnya juga dengan pengucapan huruf Ra Huruf Ra yang tebal itu ketika diucapkan bukan hanya sekedar menempelkan punggung lidahnya ke bagian gusi Namun juga sekaligus mengangkat bagian pangkal lisannya Nah dalam praktik ini menurut saya pribadi lumayan sulit Karena menemukan teman-teman yang bersama saya juga merasa kesulitan seperti itu Jadi ketika latihan perlu adanya effort Misalkan kita contohkan ya teman-teman sekalian Dalam pengucapan huruf Ra ini Ada R tebal Nah itu tebal Kenapa kemudian bisa tebal? Karena saya mengangkat bagian pangkal lidahnya Sehingga menjadi tebal Tapi kalau misalkan tidak mengangkat Contohnya misalkan Ri 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 Tidak diangkat Maka dia menjadi tipis Teman-teman sekalian Sahabat jadi Hafiz dimanapun Anda berada Nah itu makhraj ke-11 bagi huruf Ra Kemudian kita masuk pada makhraj yang ke-12 Ya Makhraj yang ke-12 ini teman-teman Kita mendapati ada 3 huruf di sini Yaitu huruf To Huruf Dal Dan juga huruf Ta Nah ketiga huruf ini Berada pada makhraj yang sama Yaitu di mana? Tarful lisan Tarful lisan Ma'a usulis thanayal ulyah Yaitu Ujung lidah kita Lagi-lagi di ujung lidah Ujung lidah ini Termasuk bagian yang cukup banyak Makhraj disitu keluar ya Mulai tadi dari huruf Nun Ra Kemudian juga Huruf To Dal Dan juga huruf Ta Pun sama pada bagian Ujung lidah kita Nah ujung lidahnya Kemana? Ma'a usulis thanayal ulyah Yaitu bertemu dengan Pangkal 2 gigi seri Nah kalau misalkan Disini teman-teman lihat nih Ya Ada huruf Ada lidahnya Gambar lidah Kemudian Dia ditempelkan pada Bagian tumbuhnya gigi dari gusi Jadi bukan pada bagian ujungnya Ya kalau ini misalkan Kita ibaratkan ini gigi Ya Maka dia bukan ditempelkan di bawah Tapi disini Ya di tempat dia tumbuh Yaitu dari gusinya Nah dari situ kemudian Ditempelkan Nah nanti dalam pengucapan Ya ini terbagi pada dua nih teman-teman Ada huruf To sendirian Kemudian ada huruf Dal Dengan Ta satu kelompok Huruf To Ketika diucapkan Ujung lidahnya bertemu dengan Pangkal 2 gigi seri Disertai dengan mengangkat Bagian pangkal lidahnya Kenapa kok harus diangkat Lagi-lagi Tadi rumusnya sudah disampaikan Setiap huruf yang tebal Itu pasti Ketika diucapkan Terangkat bagian pangkal lisannya Atau harus diangkat Untuk menyempurnakan Penyebutan atau pelafalan Dari huruf tebal tersebut Jadi kalau kita contohkan To 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 Ya bagiannya sudah tepat Sudah ditempelkan Kemudian pangkal lisannya terangkat Maka sempurnalah pengucapan Huruf To nya Tapi kalau misalkan Gak kita angkat gimana Ya teman-teman bisa coba Coba gak diangkat To 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 Kita ucapkan To Tapi karena tidak terangkat Maka tidak sempurna Begitulah kemudian Huruf To Diucapkan Selain dia menempelkan Ujung lidahnya Dengan pangkal gigi seri Dia juga Mengangkat bagian Pangkal lisannya Kemudian Nanti Yang kedua adalah Huruf Dal Dengan huruf Ta Karena keduanya huruf tipis Ya Maka dibaca Tidak terangkat Pangkal lisannya Atau Bagian Pangkal lidahnya Seperti yang disini teman-teman nih Di bagian Gambar yang kiri Yaitu Kita baca Da Ta Da Ta Da Ta Da Ta Seperti itu Nah itu Untuk Makharaj Kedua belas Yaitu Ujung lidah Menyentuh Pangkal dua gigi seri Dan mengeluarkan Tiga huruf dari situ Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh